Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Kibogus Burwas Salam spiritual Apa kabar sedulur semua Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Lahir batin Dan selalu diberikan rezeki yang banyak Oleh Allah SWT Amin ya Allah ya rabbal alamin Nah pada video kali ini Saya kembali lagi hadir Untuk menemani sedulur semua Kita akan kembali lagi hadir Untuk membahas tentang dunia spiritual Dunia supernatural Dan dunia ilmu kegoiban Baiklah sedulur semua Setelah sekian lamanya Saya tidak membuat video-video pembahasan Tentang dunia spiritual Kali ini saya kembali Untuk membawakan sebuah tema yang cukup menarik Yaitu tentang perhodaman Yaitu khodamacan Memang khodamacan itu sangat unik Dan menarik untuk kita bahas Untuk kita telusuri Dan kita gali lebih dalam lagi Karena banyak sekali Sedulur-sedulur Subscriber-subscriber semua Yang menyukai Tentang khodam-khodam macan ini Macan apapun ya Kadang ada yang suka macan putih Ada yang suka macan loreng Ada yang suka macan kumbang Gitu ya Banyak Banyak Tentu setiap Setiap orang mempunyai Kesukaannya masing-masing Namun Untuk Sebagai jaga-jaga Barangkali sedulur Belum mengetahui Tentang efek-efek Khodamacan Maka saya akan sedikit Menceritakan sebuah Apa ya Istilahnya ya Sesuatu yang diragukan Oleh beberapa sedulur Ketika seseorang Mempunyai khodamacan Itu kadang ada yang berpikir Apakah khodam-khodamacan ini Nantinya Kedepannya itu Akan menghalangi Kisah asmara Gitu ya Apakah khodam-khodam ini Nanti kedepannya Menghalangi jodoh Gitu kan Apa menghalangi jodoh Gitu Ya intinya Soal asmara lah ya Percintaan Gitu Nah Mungkin ada di benak Sedulur semua Yang bertanya Tentang hal tersebut Apakah iya Apakah tidak Gitu Apakah iya Berpengaruh kepada jalan Asmara Atau tidak Gitu kan Nah itu ya Jadi itu sebenarnya Yang harus kita bahas Pada video kali ini Kita apa ya Kita diskusilah Gitu kan Kalau dari beberapa Khodam-khodamacan Yang saya temui Begitu ya Yang sering saya Selaraskan Ke beberapa sedulur Itu Alhamdulillah Sampai sekarang itu Belum ada Fenomena Apa ya Seseorang yang misalnya Sulit mendapatkan jodoh Gitu ya Sulit mendapatkan pasangan Sulit mendapatkan pacar Gitu kan Alhamdulillah Sampai sekarang itu Tidak ada Tapi Malah sebaliknya Seseorang yang mempunyai Khodam Macan gitu ya Khodam-macan Itu malah Seperti diberikan Kemudahan mendapatkan pasangan Gitu ya Karena kan Itu nanti ada kunci khusus Untuk menggunakannya Ada kunci khusus Untuk mengontak Atau mengaplikasikan Atau bisa dibilang Memerintahkan Khodam tersebut Seperti contoh Kita ingin Menarik hati Seseorang lawan jenis Kita cukup baca Kunci-kuncinya ya Ya Allah Dengan wasilah Khodam-macan ini Saya mohon Gini-gini-gini Sebutkan niatnya Nanti kan ada kuncinya Yang dibaca Ada ritualnya Gitu ya Nah Kecuali Bila seseorang itu Memang Sebelum dia Mempunyai khodam Itu memang Terdapat hijab Di dalam dirinya Seperti contoh Sengkolo gitu ya Ada sengkolo Yang bisa Menutupi Antara dirinya Dengan Lawan jenis Atau dengan istilahnya Jodoh gitu ya Sehingga sengkolo tersebut Itu harus dibuang Nah itu Makanya banyak orang Yang mengira Bahwa setelah Diisi khodam Tiba-tiba Jodohnya Gak datang-datang Padahal Sengkolo itu Sudah ada Sejak dia sebelum Pengisian khodam Begitu Tapi ada Kadang-kadang Ada orang Yang mempunyai khodam Memang ke jalur Asmaranya itu Ketutup Ada yang seperti itu Itu biasanya Khodam-khodam yang seperti itu Biasanya khodam yang Apa ya Mempunyai Energi yang terlalu Keras Energi yang Tidak selaras Dengan tubuh Bahkan Khodamnya ini Yang berupa Jalur kiri Istilahnya gitu ya Khodamnya itu yang Jalur kiri Sedulur Jadi bukan jalur kanan Seperti contoh Perawatannya harus Menyediakan bahan-bahan Yang haram Dan masih banyak lagi Tentu itu kan Menimbulkan energi negatif Pada diri kita Di kemudian hari Nah makanya Saya tidak mau Berkomentar Banyak ya Karena Saya tidak tahu Khodam yang mana Tentu kalau Khodam yang Dari padepokan Spiritualis Funky Itu adalah Khodam yang positif Khodam aliran Kanan Atau aliran putih Istilahnya gitu ya Sebenarnya semua Khodam sama Tergantung Kita mendapatkannya Bagaimana Caranya Bagaimana Ritualnya Bagaimana Itu nanti bisa Dibedakan Kalau dalam ritualnya Itu kita memohon Kepada Tuhan Melalui Syariat Atau melalui Pelantar Khodam ini Insya Allah Itu masih bisa Masuk akal Tapi kalau Di dalam ritualnya Itu kita Melakukan Misalnya Seperti yang Saya sebutkan tadi Menggunakan Sarana-sarana Yang haram Menggunakan Ritual-ritual Yang jauh Dari Apa Dari Yang diperbolehkan Oleh agama Maka itu Tentu Tidak diperbolehkan Dan akan Menimbulkan Efek negatif Terutama Yang saya sebutkan Tadi Yaitu Masalah Jodoh Begitu ya Nah tapi Seperti yang Saya sebutkan Tadi Itu ada Sebenarnya Khodam Yang bisa Menimbulkan Efek negatif Tersebut Yaitu tadi Khodam Yang terlalu Keras Energinya Sehingga Tidak Selaras Dengan diri kita Yang tidak Energinya itu Tidak mau Menyatu dengan kita Nah itu Makanya akan Menimbulkan Efek negatif Malah buat Kitanya Ya Itu Biasanya Seperti itu Kadang-kadang Kita itu Bermimpi Hal-hal yang Kurang Bagus Seperti Contoh Ketika Sebelum Sebelum Pengisian Khodam Kita hidup Normal Biasa Tapi setelah Kita Mempunyai Khodam Kita diisi Khodam Oleh seorang Paranormal Atau ahli Pengisian Khodam Tiba-tiba Kita malah Sering mimpi Buruk Malah Badan Sakit-sakitan Semua Terus Kemudian Pikiran Seperti Seolah Tidak Tenang Dan Masih Banyak Lagi Nah itu Sebenarnya Adalah Salah Satu Tanda Bahwa Khodam Tersebut Itu Tidak Cocok Dan Tidak Selaras Dengan Tubuh Kita Mau Dipaksa Pun Itu Tidak Akan Pernah Selaras Dengan Kita Itu Contoh Itu Adalah Apa Istilahnya Pertanda Bahwa Khodam Tersebut Tidak Mau Selaras Dengan Kita Nah itu Terjadi Dalam Waktu Yang Terus Menerus Setelah Kita Pengisian Khodam Bahkan Pertama Kita Pengisian Khodam Pun Hari Berikutnya Itu Bisa Langsung Terasa Dan Itu Tidak Akan Sembuh Sebelum Khodam Itu Dihilangkan Atau Diambil Kembali Oleh Orang Yang Mengisinya Begitu Ya Makanya Ada Banyak Sekali Faktor Sehingga Khodam Tersebut Itu Yang Saya Sebutkan Tadi Ketika Khodam Tersebut Itu Tidak Mau Selaras Dengan Kita Maka Tubuh Kita Pun Akan Menghasilkan Sebuah Energi Penutup Energi Hijab Ya Wajar Kalau Seandainya Misalnya Ya Jodohnya Susah Datang Itu Wajar Sebenarnya Bukan Jodohnya Susah Datang Jadi Kita Misalnya Ketika Berhadapan Dengan Lawan Jenis Seolah Lawan Jenis Itu Tidak Mau Deket Sama Kita Karena Di Dalam Diri Kitanya Kan Ada Hijab Ada Penutup Sehingga Kayak Magnet Yang Seharusnya Misalnya Cewek Itu Deket Malah Pada Ngejauh Karena Magnet Kitanya Seperti Berupa Pentalan Sehingga Lawan Jenis Itu Malah Tidak 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 Dekat Kita Pengen Itu Tidak Mau Dekat Sama Kita Itu Adalah Salah Satu Contoh Bahwa Diri Kita Terdapat Suatu Hijab Atau Sengkolo Atau Energi Yang Bisa Mementalkan Energi Positif Gitu Ya Nah Makanya Kita Itu Seharusnya Cari Kodem Yang Positif Cari Orang Yang Sekiranya Bisa Dipercaya Dan Banyak Muridnya Atau Banyak Orang Yang Sudah Di Isinya Gitu Ya Tentu Dengan Cara Seperti Ini Kita Itu Bisa Apa Ya Istilahnya Bisa Lebih Percayalah Sedikit Gitu Ya Daripada Dengan Seseorang Yang Jam Terbang Belum Panjang Misalnya Baru Buka Pada Sedulur Ya Tapi Kan Kita Kan Bisa Memilih Gitu Kan Babila Seseorang Itu Misalnya Jam Terbang Sudah Panjang Misalnya Sudah Buka Pada Pekan Minimalnya Lima Tahun Minimal Lima Tahunan Ya Tentu Sudah Ada Mungkin Beberapa Yang Yang Pernah Diisi Kodam Sehingga Orang Tersebut Atau Guru Tersebut Atau Paranormal Tersebut Ya Tentu Saja Mempunyai Jam Terbang Yang Cukup Panjang Belajar Dari Kegagalan Kegagalan Yang Pernah Dialaminya Begitu Ya Sedulur Semua Makanya Saya Sarankan Untuk Mencari Seseorang Ahli Pengisian Kodam Itu Sebelum Itu Sedulur Sholat Istiqarah Dulu Mencari Jawaban Yang Bagus Kira Kira Kodam Yang Saya Ambil Dari Orang Ini Kita Minta Petunjuk Nah Itu Nanti Kita Akan Diberikan Gurunya Atau Si Kodam Maka Akan Didekatkan Begitu Sedulur Tapi Kalau Kiranya Kita Nggak Cocok Itu Nanti Akan Ada Sesuatu Yang Malas Saya Nggak Mau Sama Orang Ini Kayaknya Nggak Cocok Begitu Makanya Kalau Soal Kodam Menyangkut Ruhani Kita Menyangkut Masalah Ruhani Jangan Sampai Kita Bermain Dengan Urusan Ruhani Makanya Ketika Kita Belajar Sesuatu Yang Menyangkut Ruhani Kita Itu Jangan Main Karena Efeknya Bisa Sangat Berbahaya Nah Begitu Semoga Informasi Ini Bermanfaat Buat Semuanya Terutama Yang Masih Bingung Apakah Ketika Pengisian Kodam Itu Berefek Kejodoh Pasangan Kita Itu Sudah Saya Jawab Nah Gitu Semoga Bermanfaat Untuk Semuanya Saya Kibogus Purwas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih